Terima kasih 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 Baik, kalau gitu Ustaz silahat make up dulu Ya, baik Pak Ya, siapa Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang Pak Mbak Silahkan Pak Dikanti juga, Bapak. Baik, Pak. Karena ini keputusan Presiden Direktur, saya tidak bisa membantah. Tapi yang jelas, saya sudah memberikan pertimbangan. Mengganti host dalam waktu semepet ini, Pak. Ini semua terlalu beresiko. Gimana kalau nanti host yang baru tidak dapat kemistrinya sama narasumber? Gimana coba, Pak? Sudahlah, Resko. Semua ini sudah menjadi keputusan Pak Jeffrey. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat siang. Kenapa kamu ke sini? Diam, kamu tidak usah teriak-teriak. Kenapa kamu buat perbuatan ini ke sini? Pak Dodi. Saya disuruh Pak Jeffrey ke sini. Dia Presiden Direktur di perusahaan ITTB. Katanya harus mencari host yang baru. Ini Isti, kenalin. Dan dia akan menjadi host yang baru. Tidak usah, Pak. Saya tidak akan pernah membiarkan semua ini terjadi. Ngerti kamu? Turunin suara kamu. Enggak usah bikin malu dari kamu sendiri. Mestinya kamu yang malu. Pak Jeffrey harus menjelaskan semua ini sama saya. Bukan dari kamu. Apa semua ini kurang jelas? Saya tidak akan keluar dari sini sebelum Pak Jeffrey yang ngomong sama saya. Eh, maaf. Saya terlambat memberitahu. Memang benar. Apa yang dikatakan Pak Robin. Saya memutuskan kamu diganti. Pak, tapi semua ini tidak masuk akal, Pak. Bukan karena saya diganti. Tapi mengganti host dalam waktu semepet ini, semuanya sulit dipercaya, Pak. Ya, memang sulit dipercaya apa yang terjadi di depan mata kita. Tapi apa salahnya? Saya mohon Bapak pertimbangkan sekali lagi keputusan Bapak. Setidaknya Bapak pertimbangkan kemampuan dari perempuan itu, Pak. Apa memang dia mampu untuk menjadi seorang host? Bapak enggak tahu. Dia itu diambil Robin dari pinggir jalan. Bapak itu enggak tahu, Pak. Saya percaya apa yang dikatakan rekomendasi Pak Robin. Hanya dengan rekomendasi dari Robin, Bapak enggak coba dia untuk seperti apa? Bapak enggak coba tes dia dulu? Pak, apa kata-kata Robin layak untuk dipercaya? Saya mohon Bapak jangan terlalu naif di sini. Pak, tidak akan pernah rela perempuan itu ada di sini. Ngerti kamu? Sus, 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 sus. Tiap. Pak Dodi, tolong bawa. Saya tidak akan pernah maafkan kamu. Ngerti kamu? Maaf, Pak. Ada masalah apa-apa? Ada masalah apa-apa. Cuma tadi ada keributan sedikit aja. Tapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Ayo kita mulai ini syutingnya ya. Baik. Eh, maaf. Tapi hostnya saya ganti. Hostnya diganti, Pak. Oh iya, saya belum kenalin ini isti. Dia itu pengantinya resta. Maaf, Pak. Tapi kenapa mendadak seperti ini, Pak? Sebenarnya sih nggak mendadak ya. Saya lupa memberitahu Ustadz. Pak Jeffrey. Host yang baru, Pak. Harus ada penjajakan dulu, Pak. Dan belum tentu saya bisa menyesuaikan diri dengan host yang baru. Di samping itu, Pak, acara seperti ini. Ini dibutuhkan kealian khusus, Pak. Pak Ustadz nggak usah khawatir. Dia pasti bisa, Pak. Ustadz. Saya minta nggak usah berdebat di sini ya. Kita syuting aja. Yuk, mulai. Yuk. Tiga. Dua. Satu. Action. Hai, guys. Hai, pemirsa yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Cut, 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 cut. Isti, ini bukan acara bola. Ini bukan acara musik. Isti, kamu harus buka pakai salam. Iya, iya, Pak. Saya buka pakai salam ya. Kamera. Action. Assalamualaikum. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di studio. Apa kabar? Cut, cut, cut. Isti, kamu ngerti nggak yang saya bilang? Ini acara resmi, Isti. Kamu harus buka dengan salam itu yang elegan gitu loh. Jangan kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti. Sesudah salam, dibuka dengan membaca hamdala dan salawat. Nah, benar yang dibilang Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdala dan salawat. Cut, cut, cut. Isti, kamu jangan main-main dong. Kalau mau main-main di luar. Ini syuting serius, Isti. Iya, Pak. Maaf. Isti. Kamu buka dengan salam. Kemudian kamu baca hamdala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasolatu wasolam. Ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at. Bisa? Iya, bisa. Baca dengan fasih dan jelas. Tapi jangan dibuat-buat. Ya? Iya, Pak Ustan. Aksion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin Solatu azmain Kat! Bodoh! Salam salah Alhamdulillah salah Solawat apa lagi? Cukup Cukup Dia gak bisa jadi host buat acara saya Ustadz, ustadz, tunggu dulu Sabar Tunggu apa lagi Pak Robi? Bapak gak lihat tadi Dia gak bisa jadi host acara ini Pak Robi Ini cuma masalah sepele Gak usah dibesarkan Gak usah pada marah Udah syuting lagi aja Ini bener-bener Sepele apanya Pak? Ini bukan sepele Pak, ini masalah fatal Semuanya bisa diperbaiki kok Ini bukan live Bisa dubbing Itu solusinya Udah lah gak usah marah-marah Ustadz tuh enjoynya disini Udah, ini ada dubbing kok Pak Jeffrey Oh Robin maaf ya Kalau anda berdua mau mendubbing acara ini Pak Silahkan Silahkan Tapi maaf saya Saya gak bisa disini Pak Aku pikir kamu siapa disini Berani bertingkah Apa pikir aku gak tau siapa diri kamu yang sebenarnya Dasar tukang copet Dari dulu sampe sekarang tukang copet dan pernah dipenjara Sebaiknya ada dia bila anda tidak tau apa-apa Apa urusan kamu? Semua cacaan dan makihan yang kamu berikan kepada kakak saya itu menjadi urusan saya Lagian saya juga bingung Ada masalah apa sih kamu dengan masalah lu kakak saya Itu sama sekali bukan hal yang kami tutupi kok Dan satu hal yang harus kamu tau ya Bahwa semua kata-kata kamu tentang masalah lu kakak saya itu adalah salah Berhenti Pak Robyn Saya harap jaga sikap anda disini Ini kantor Studio TV Bukan penjara tempat anda tinggal kemarin Pak Jeffrey Saya mau bicara sebentar di luar Pertanyaan Bukan penjara tempat saya Memilih orang yang bukan bidangnya itu kurang profesional Tunggu Bapa gak mau kan kalau edit TV itu menjadi tertawaan seluruh orang di Indonesia Cuma gara-gara Hose tidak bisa mengucapkan salam dan salawat yang benar Itu kan mudah, sudah dipelajarin Saya yakin, Isti itu orangnya pintar Saya yakin dia bisa mempelajarkan dengan cepat Tapi saya gak percaya Pak Saya sama sekali gak percaya kalau dia bisa mengucapkan salam dan salawat Dan juga menghafal materi dalam waktu beberapa menit Dari mana Anda tahu? Maaf Pak, saya tahu Saya sudah berpengalaman menjadi direktur program Bertahun-tahun saya menjadi produser dan juga sutradara Jadi saya tahu, mana orang yang bisa belajar dengan cepat mana yang tidak Orang yang berbakat mana yang tidak Jadi sekarang guru usah ada membela kamu Jangan kira dengan dia sudah membela kamu, kamu bisa seenaknya di sini Dia bukan mengambil keputusan Masih ada jabatan yang lebih tinggi daripada dia Yang bisa mengambil keputusan yang benar Kamu gak usah GR Saya gak pernah GR Pak Berdakwah itu buat saya adalah amanah Bukan karir Kalau saya sudah tidak bisa lagi bekerja di sini Gak masalah, saya bisa keluar dari tempat ini Keluar dari sini Kamu bilang gak apa-apa kamu keluar dari sini Itu karena Resna sudah keluar dari sini kan Jadi kamu gak apa-apa untuk keluar dari sini Dari dulu sampai sekarang aku sudah mencium Kalau kamu itu punya hubungan sama Resna Diam kamu, kamu gak tahu apa-apa Eh bocak kamu tahu apa sih Gak ada yang dengerin kamu di sini Pak Robin Saya suami Resna Dan orang ini Dia punya hubungan sama Resna Tolong dengarkan saya Pak Saya tidak punya hubungan dengan Resna Pak Demi Allah Pak, saya tidak punya hubungan dengan Resna Saya tahu semuanya Terima kasih Pak Jeffrey, sebaiknya syuting kita ulang lagi Ustadz Samsul tetap menjadi narasumber Dan Resna kita panggil kembali ke sini Karena itu salah satu solusi untuk menyelamatkan tayangan kita Sebaiknya Resna kita ganti Tidak ada yang lain Itu keputusan yang bijaksana Gak ada salahnya Saya bingung sama Pak Robin Apa maksud Bapak? Kenapa Anda menghambat karir istri Anda sendiri? Karir istri saya itu keputusan saya bukan urusan Anda Oke, kalau emang itu adalah urusan Anda Tapi setidaknya Anda harus profesional terhadap Ustadz Samsul Profesional? Ya sekarang saya kurang profesional Tidak Anda sama sekali tidak profesional Kalau Anda profesional Anda akan membiarkan Ustadz Samsul memilih partnernya sendiri Tidak memaksakan orang yang tidak capable seperti itu Dan satu hal lagi Anda harus meminta maaf kepada Ustadz Samsul Beda pendapat itu hal yang biasa Gak perlu dibesarkan Pergi dulu Saya sama sekali gak ada niat buat memutusia perahim Tapi kalau memang diantara kita sudah tidak ada kejocokan Untuk tetap menjalankan acara secara memutusia perahim Untuk tetap menjalankan acara secara memutusia Saya bersedia Tapi tidak harus resnah Pak Siapapun orangnya Resnah atau bukan Tidak jadi masalah buat saya Tapi yang paling penting Orang itu bisa baca Quran dengan baik Dia cukup kualitasnya Bisa mengucapkan salam dan sholawat Tanpa salah Oke Kalian sih gampang lah Kalau orang itu tidak bisa ditemukan juga Saya mohon maaf Saya tidak bisa menambahkan acara ini Pak Silahkan cari Ustadz Samsul Baik 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 Kalau sampai Ustadz Samsul benar-benar tidak mengisi program ini lagi EDTV pasti akan rugi besar Bu Rosa Nausam dramatisya masalah Kamu dengar sendiri kan Ustadz Samsul itu boleh diganti dengan Ustadz yang lain Tapi itu sama sekali tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan Pak Pak Jeffrey harus ingat Para pengiklan Mereka sudah membeli iklan Mereka minta kalau tayangan iklan mereka dipasang di program Ustadz Samsul And kalau tiba-tiba Ustadz Samsul tidak lagi mengisi program ini Apa jadinya? Mereka pasti akan marah dan mereka bisa menuntut kita Kau sudah menjadi milikanku Dan orang yang sudah menjadi milikanku Tidak akan aku biarkar untuk orang lain menyentuh dia Siapapun Kalau sampai orang itu menyentuhnya Dia akan mengisah semua hidup Udahlah gak usah nangis Aku kasih kamu yang lebih besar nantinya yang lebih bagus Bener nih Aku gak pernah ingkar janji Udah gak usah nangis Udah gak usah nangis Udah gak usah nanti Ya Masih Masih ingat sama saya? Oh iya Pak Bapak ini toko pakaian itu kan? Iya, baju yang dimilih terdipakas sama Adi ya, kelihatan anggur kan? Oh iya, tampak anggur, serasi dan juga cantik, Pak. Mau kemana? Saya mau pulang. Mau ikut sama kita? Tidak usah, Pak. Nanti malah merepotkan. Bapak kan juga pasti masih banyak acara. Sebenernya sih nggak apa-apa. Mau? Tidak usah, Pak. Terima kasih. Karena sebelum pulang, saya mau belanja dulu. Maaf, saya terkesan dengan kesanktunan Anda. Boleh... Boleh saya tahu namanya siapa, Pak? Boleh. Nama saya Zitna Ilma. Ilma. Saya panggilnya Ilma. Iya, boleh. Rumahnya di mana? Untuk rumah saya itu agak sedikit rumit, Pak. Tapi begini saja, kalau Bapak ingin mencari saya, saya bisa dicari di Masjid Baitul Makmur, Vila Graf Tia. Maaf, Pak. Saya duluan. Mari. Bersambung... Bersambung... ... Baah, 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 baah. Terima kasih. Terima kasih. Aresna? Ustazah, saya udah gak kuat lagi. Saya sudah sangat tidak tahan dengan kelakuan suami saya, Ustazah. Dia sudah menginjak-nginjak harga diri saya dan kehormatan saya sebagai seorang istri. Apa yang sebenarnya terjadi sih, Mbak? Dia selalu bertindak kasar sama saya. Dan sekarang dia ingin membunuh karir saya. Dia juga selingkuh sama perempuan lain, Ustazah. Saya ingin berpisah baik-baik sama dia. Tapi dia gak mau menceraikan saya. Saya gak ngerti, Ustazah gimana, Ustazah? Alhamdulillah. Sabar ya, Mbak. Saya sangat mengerti betapa berarti penderitaan dari Mbak Resna. Allah pasti sangat sayang kepada Mbak Resna, karena Mbak Resna menerima ujian seberat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon maaf mengganggu waktunya, Ustaz. Tapi saya terpaksa meninggalkan rumah saya. Dan sementara rumah papa saya kosong, jika Ustaz mengizinkan saya ingin tinggal di sini semalam saja. Sekalian saya ingin meminta nasihat dari Ustaz tentang masalah yang sedang saya hadapi. Sekarang yang penting kita bersihkan diri kita, kita sholat dulu. Hari ini mas mengalami banyak kejadian yang bikin mas capek sekali sih. Kita berdoa, kita memohon supaya Allah berikan yang terbaik sekarang. Bagaimana Mbak? Apa merasa sudah lebih tenang? Alhamdulillah Ustaz, pikiran saya sangat tenang dan jernih. Sebelum saya sholat, pikiran saya begitu semerawat dan sangat butek. Alhamdulillah. Karena itu Allah menyuruh kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong saat kita menghadapi setiap masalah. Ya kan mas? Betul sih. Kata sabar itu dalam Al-Quran disebut lebih dari seratus kali. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang betapa pentingnya kita untuk bisa bersabar. Kalau kita perhatikan lebih lanjut ya. Hakikat dari ahlak mulia itu sebenarnya adalah kesabaran. Nah, sabar yang baik itu bisa menghasilkan sholat yang baik. Sebaliknya juga, sholat yang baik bisa menghasilkan sabar yang baik. Ketika sholat sudah baik, maka akan terjadi dialog antara kita dengan Allah SWT. Dan itu bisa membuat hati kita tentram dan tenang. Subhanallah, saya tuh sangat merasa sangat nyaman sekali kalau sedang mendengarkan kata-kata dari ustazah Zizi dan ustazah Samsun. Tapi Mbak Resna, saya dan istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya kami tidak mengizinkan Mbak untuk menginap di sini. Tapi kalau melihat kejadian yang terjadi di luar sana Mbak, saya khawatir keberadaan Mbak di sini bisa membuat satu opini yang berbeda. Jadi kalau kami boleh memohon Mbak bisa mencari penginapan tempat lain Mbak. Ustaz, tenang saja. Saya sangat mengerti kondisinya. Saya juga akan mencoba untuk mencari penginapan atau mungkin saya akan kembali ke rumah papa saya. Mbak. Bang! Bang Riki! Bang! Bang Riki! Ya, Fir. Fir, Nenek kenapa lagi? Waktu Nenek berdarah. Nenek! Aduh, obat Nenek habis lagi. Bang, cepat cari bantuan. Kamu saya Camsul, Pak Yahya, atau Bu Rosa? Oh iya, waktu itu kan mereka bilang kalau kita ada apa-apa, kita suruh hubungin mereka. Ini punya siapa Nenek? Itu milik kamu. Milik Fira? Iya. Nenek temukan bersama-sama kamu. Untuk kamu masih bayi itu. Simpan. Siapa tahu nanti bisa pertemukan Firah dengan orangtuamu. Tidakipu melihat tengok-aimer. Barb эта Verseće Nenek! Nene! Nenek! 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 Nenek bangun, Nenek! Nenek! NENEN! Nenek! Nenek! Sudah lama, Nenek pingsan. Sudah, dok. Nenek! Nenek! Alhamdulillah, Nenek sedar juga. Nenek! Untung Nenek cepat sadar. Dan yang nanti Nenek lemah sekali. Siapa yang... Siapa yang suruh panggil dokter? Sayang. Saya yang panggil dokter ke sini. Assalamualaikum, Nenek. Gimana rasanya? Sudah baik kan, Nenek? Alhamdulillah. Nenek, saya mbak kecapean. Eh, Abang. Sudah apaan ya? Abang lagi cari ini Ustadz muda yang... belum terlalu dikenal. berpotensi dan mau diorbitkan. Buat acara apa, Bang? Pengganti Samsul. Ustadz Samsul yang siraman terohan itu, Bang? Iya. Kalau ada temen kamu yang bisa gantiin dia, nanti kasih tau, Bang. Tapi, Ustadz Samsul itu bukannya diruskan banyak orang, Bang. Alah, kata siapa. Banyak yang bosen sama dia. Abang cari Ustadz muda itu supaya ada sesuatu yang berbeda. Terus abis itu variasi tayangannya juga berbeda. Jadi, Bang, nanti kalau ada temen aku yang cocok, aku masih tau abangnya. Tapi harus ganteng nggak nih, Bang? Kalau bisa sih ganteng nggak apa-apa, supaya gampang diorbitin. Nek, udah harus ke kampus nih, Bang. Abang mau tinggal di sini apa? Janganlah, Abang juga pergi lah. Oke. Gak harus tau ya? Iya. Yuk. Nanti, Bang. Ah, jangan lupa tuh, gak harus tau. Nanti, Bang. Yuk. Katanya beres, tapi kenyataannya istri itu gagal. Kenapa? Coba jelasin. Loh, kok tanya sama saya, Pak Robin? Mbok, tanya sama istri. Kalau memang dia nggak bisa, artinya memang dia itu ngobok. Kenyataannya Anda itu gagal. Kalau emang dia itu pintar, saya nggak mungkin menyuruh Anda untuk melatih dia, Pak Sodrun. Aki, ayo Sodrun, Pak Robin. Jangan. Enggak usah ngomong apa-apa kamu. Nganu, Pak Robin. Mbok, tanya sama anak buah, Pak Robin. Bagaimana saya mengerahkan segala macam cara untuk melatih dia dengan cara saya yang terbaik. Apa perlu kita buktikan? Kalau misalnya pembawa acara itu, Ngarjo Santrisa ini, barangkali seluruh penonton tersihir, terkesima dan tergagung-gagung. Barangkali ada yang pingsan sakit kagumnya. Wong saya, Kiai Internasional. Belasan tahun tinggal di Jeddah. Ayo, tangan saya buktikan. Eh, ngapain. Tampang kupreknya kamu masuk tidur. Coba, Jo. Memang kuprek, Jo. Terima kasih telah menonton. Hapes, 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 aku, Jo. Tuh. Gara-gara geduk Isti gagal. Gagal juga kesempatan aku masuk pipi. Yang gagalkan Isti, bukan Pak Kiai. Kamu itu, Jo. Semua orang tahu siapa gunungnya, Jo. Ini akibat salah pilih murid, Jo. Bikin hapes. Waduh, Pak Kiai. Kalau saya ini salah murid, enggak iya, Pak Kiai? Sementara belum, Jo. Karena itu kamu mesti cari bagaimana caranya masuk TV. Memangnya kenapa sih Pak Kiai pengen banget masuk TV? Kamu ini ke pripen, Jo. Loh, di Indonesia ini, orang yang paling hebat tuh kalau sudah masuk TV. Dari mulai rakyat jelata, tukang becak, pak polisi, dupati, guru besar, dosen, bahkan sampai presiden pengen masuk TV, Jo. Bahkan tukang pincit, Jo. Mbah-mbah, nenek-nenek, semua pengen masuk TV, Jo. Orang yang sudah sekarang, yang sebentar lagi akan dipanggil malaikat islami, masih pengen masuk TV, Jo. Ada lagi, Jo. Jelas-jelas sudah masuk penjara, kok iya masih pengen masuk TV? Apalagi aku, Jo. Kiai kelas internasional. Aku tidak boleh kalah. Aku mesti masuk TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ji, Fira. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Keliatannya Nenek udah mendingan ya. Ya, Alhamdulillah. Nek, boleh nggak kalau saya ngobrol berdua aja sama Nenek? Oh, iya. Iya, iya. Ricky. Ricky. Ricky, Fira. Sana main di luar dulu ya. Iya, Nek. Nek, mau ngomong apa? Kalau Nenek nggak keberatan, saya mau mengadopsi Fira. Aduh, apa maksudnya? Mengadopsi itu, saya mau ngambil Fira, saya mau merawat Fira. Nek. Nek, Nenek percaya kan sama saya? Percaya. Nenek percaya. Buruh saya itu orang baik. Nenek percaya sekali. Maaf, Nek. Ada satu hal lagi yang mau saya tanya sama Nenek. Apa itu? Kalau saya boleh tahu, Fira itu dari mana, Nek? Nenek? Nenek? Nenek, saya ambilin minum sebentar ya. Ya, mau Nenek, Nenek minum dulu, Nek. Nenek, Nenek. Nenek, Nenek, saya minta maaf, Nenek. Nenek, kita pergi ke dokter ya. Nenek, kita pergi ke dokter ya, Nenek. Nggak usah, nggak usah. Bang, batu biasa aja, nggak apa-apa. Nenek, Nenek, ini bukan batu biasa, Nek. Lihat Nenek batunya ini ada darahnya, Nek. Nenek harus ke dokter ya. Kita harus periksa di dokter, kita harus tahu Nenek itu sebenarnya sakit apa. Nggak usah. Bang, ini tadi Nenek terlalu memaksakan untuk meluarkan jahatnya, jadi keluar darahnya tuh. Untuk, sekarang nggak ada darahnya. Dada kan? Nggak, nggak, nggak. Pokoknya Nenek harus ke dokter. Nenek harus diperiksa, ya. Pak Jeffrey, kita harus syuting hari ini juga. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Memang nggak ada stok tayangan. Kita sama sekali tidak punya stok untuk tayangan besok, Pak. Lalu itu, kamu telepon sekarang juga Ustadz Samsun untuk datang studi. Baik, saya akan segera telepon Ustadz Samsun. Tapi bagaimana dengan hostnya? Sejak syuting kemarin, kita sama sekali belum mendapatkan host yang cocok untuk mengganti Resna. Diket tarik lagi Resna untuk jadi hostnya. Apa? Resna ditarik lagi? Apa sih nggak salah dengar? Ini nggak ada jalan lain, Pak. Karena nggak ada host yang sebagus Resna. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey, Pak Jeffrey itu gimana sih? Pak Jeffrey sebagai presiden direktur dari perusahaan ini menjilat juga sendiri. Gimana dengan keluar pangan? Nanti, awalkan. Pak Robin, saat ini bukan saat yang tepat untuk mendengarkan komentarku. Yang terpenting saat ini adalah mencari host. Dan menurut saya, cuma Resna yang bisa kita andalkan. Benar, harus orang yang capable. Cuman kan bukan harus Resna yang capable. Sebanyak orang lain. Dan begitu, Pak Jeffrey. Dan seperti yang saya bilang, jangan menjilat juga sendiri. Ya, sebaiknya kita cari host yang lain. Menadak seperti ini? Siapa yang bisa, Pak? Kamu kira saya nggak bisa mengurus-urusan ini? Oke. Kalau Pak Robin bisa menghandle, silakan Anda buktikan. Tapi saya minta host yang sebaik Resna. Baik, saya ada kok. Host yang lebih baik daripada dia. Kasih waktu saya tiga hari, saya akan bawa ke sini dengan keadaan seprofesional Resna. Tidak bisa, Pak Robin. Tiga hari itu terlalu lama. Kita sama sekali tidak punya stok. Sekali-kali nggak tanya, nggak apa-apa kan, Pak Jeffrey. Masih ada hari esok. Ini bukan masalah hari esok atau tidak. Tapi ini bagaimana cara kerja kita, profesionalisme kita dengan klien iklan kita. Kalau kita nggak tayang, itu artinya iklan mereka pun juga tidak akan tayang. Pak Jeffrey, Buat apa kita merugi kalau kita bisa tahu caranya supaya kita tidak rugi? Iya, kamu memang benar. Pak Jeffrey, dia itu terlalu membesarkan masalah. Masalah kecil dibesat-besarkan semuanya. Ini bukan masalah kecil, Pak Robin. Kalau kita masih bisa syuting, kenapa tidak-tidak syuting? Kalau perlu, saya yang menjadi host. Kalau kamu memang bisa, ya kenapa nggak? Benar nggak, Pak Robin? Ya, saya nggak apa-apa. Sebelum ada pengganti resna, ya ini nggak apa-apa. Baik, sambil menunggu pengganti resna. Pak Jeffrey, saya rasa kita tidak boleh tergantung dengan Pak Robin. Kita juga harus memilih beberapa kandidat yang terbaik untuk pengganti resna. Ya, Anda nggak percaya sama saya? Bukannya saya tidak percaya dengan Pak Robin, tapi saya rasa inilah adalah prosedur yang wajar. Kita membuka casting, kita memilih beberapa orang yang terbaik. Bukan begitu, Pak Jeffrey? Ya, itu memang prosedurnya. Kalau gitu, kita pilih siapa yang cepat, siapa yang terbaik, ialah yang kita pilih. dalam mihat cintaku berdoa. Nah itu mereka datang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada buruh usaha sih. Sudah lama menunggu? Baru 15 menit, Ustadz. Dari tadi, saya ngobrol aja sama Nadia, jadi nggak terasa. Oh iya, Bu. Tadi saya barusan saja ketemu dengan neneknya Vira. Alhamdulillah, kondisinya sudah lebih baik. Syukurlah kalau kayak gitu. Ustadz, saya minta maaf. Tadi saya buru-buru ke kantor, makanya saya cuma SMS Ustadz aja. Ya, bagaimana, Bu? Ada perkembangan tentang syuting kita? Ya, Ustadz. Makanya saya datang ke sini. Kalau bisa, malam ini juga kita harus syuting. Karena kalau sampai kita tidak tayang, para pengiklan pasti akan marah besar sama kita. Kita akan mengalami kerugian besar. Karena mereka bisa-bisa menarik iklan mereka. Saya mengerti, Bu. Tapi, sudah ada host mengganti. Karena saya, saya agak keberatan kalau tidak ada host yang tepat. Gimana kalau Ustadz Zizi aja? Karena saya rasa kalau Ustadz yang jadi hostnya akan jauh lebih baik. Wah, Bu Rosa bercanda. Kok malah saya yang jadi hostnya, Bu? Saya ini tidak biasa tampil depan kamera. Nanti malah mengecewakan lagi, Bu. Mbak Zizi, Mbak kan sering mengisi acara pengajian. Aku yakin Mbak pasti bisa kok. Kalau masalah gerogi atau pendemuan panggung, insya Allah nanti juga terbiasa, Mbak. Benar yang dibilang sama Nadia. Mungkin awalnya akan gerogi, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Lagipula Ustadz Zizi enggak usah kelahir. Nanti akan mendapat pengerahan dari sutradara. Bagaimana ini, Mas? Kok malah aku yang jadi hostnya, sih? Mas pikir ini ide yang bagus, Zizi. Mas yakin kamu pasti bisa. Zizi, Bismillah. Ini untuk kebaikan kita bersama. Kamu coba ya. Baiklah, Bu Rosa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Saya mau kamu sekarang pergi ke Masjid Bayi Tul Mamur. Apa? Ke Masjid, Bos? Aduh, ngapain saya ke Masjid, Bos? Saya kan enggak bisa sembah, ya, Bos? Saya enggak suruh kamu sembah, ya. Baik, Bos. Jangan komentar sebelum saya selesai bicara. Baik, Bos. Baik. Siap. Saya suruh kamu ke sana mencari orang yang bernama Zidna Ilma. Perempuan yang cantik dan bercipta. Saya tahu di mana rumahnya. Kalau sudah tahu, segera kemari. Kalau sudah tahu rumahnya, segera kemari. Baik, Bos. Siap. Saya laksanakan, Bos. Saya tahu namanya siapa? Nama saya Zidna Ilma. Aku harus buktiin sama Jeffrey dan juga Rosah. Aku bisa mendapatkan host yang lebih baik daripada Resna. Terus. Pak Jeffrey, saya sudah menemukan host untuk pengganti Resna. Jadi malam ini kita bisa syuting saya juga sudah telpon Ustaz Hamsul dan beliau bersedia datang. Bos baru. Siap? Dia seorang ustazah. Jadi saya rasa Pak Robin gak usah khawatir. Kalau dia akan mampu membuka acara nantinya. Ya ustazah sih ustazah. Cuman kan gak semua orang bisa menjadi ustazah. Ustazah itu kalau dia gak marketable ya gak bisa, ya gak menarik. Pak Robin gak usah ngomong kayak gitu. Pak Robin gak boleh mengandar estimat seperti ini. Ustazah ini cantik dan masih muda. Lagipula penampilannya juga tidak akan mengecewakan. Dan satu hal lagi, dia itu sangat berpengalaman. Apalagi dalam mendampingi Ustaz Hamsul. Karena mereka sering sekali menghadiri seminar berdua. Sangat berpengalaman mendampingi Ustaz Hamsul. Siapa dia? Istri Ustaz Hamsul. Namanya Ustazazisi. Dia pantesan aja lah kok dia itu kelomp. Ya orang suami istri gimana sih? Host kok istri sendiri. Ingat ya, TV kita itu anti KKN. Saya tidak melihat KKN di sini, Pak Robin. Menurut saya kalau Ustazazisi itu punya potensial dan marketable, itu gak ada salahnya. Pak Jeffrey, apa pertimbangan saya salah? Salah-salah-salah ya? Bener juga. Bu rasa. Saya yakin yang namanya si Zizi itu dia orang itu gak marketable, gak pandai. Saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Saya yakin. Saya sama sekali tidak menjago-jagokan Ustazazisi. Dan jujur, saya akan jauh lebih senang kalau Pak Robin menemukan host sendiri. Tapi sayangnya apa? Pak Robin bisa menemukan host itu cuma dalam waktu tiga hari. sedangkan kita butuh hari ini. Ya, saya rasa karena waktu yang mendesak kita putuskan malam ini juga. Hostnya ini adalah Ustaz Zizi. Gimana? Bagus sekali, Pak. Tapi mereka itu suami istri. Saya rasa pernah masalah. Untuk sementara, yang dapingnya Ustaz Samsul adalah istri sendiri. Ya, anggap aja ini edisi spesial, mungkin aja ada materi yang spesifik. Ya, misalkan ya, keharmonosan rumah tangga atau apalah. Saya kasih video lulus. Ya, mungkin. Sia. Bagaimana nanti kalau ternyata host baru ini benar-benar bagus? Bisa-bisa ratingnya ikut naik dan host ini akan terus dipertahankan. Bisa gagal rencana aku menendang Samsul. ini gak boleh terjadi. demi cinta ku pergi tinggalkanmu elakkanmu suatu hari kau akan mengerti siapa yang paling mencintamu selamat menikmati. Sia. 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 Terima kasih.